BBM jenis Pertalite sejak dua minggu terakhir sulit didapat di sejumlah SPBU di kota Bengkulu. Kondisi tersebut diduga akibat adanya pengurangan pasokan yang diterima SPBU, karena pendangkalan alur di pelabuhan Pulau Bayi sehingga BBM dianggut menggunakan kapal kecil. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, hampir di setiap SPBU ada pengurangan suple BBM jenis Pertalite. Dari biasanya 24 kiloliter, saat ini hanya 16 kiloliter perharinya, sehingga antrian kendaraan pun mengular. Sementara itu masyarakat yang bekerja mengandalkan bahan bakar minyak terutama Pertalite merasa aktivitasnya terganggu, karena pasokan Pertalite sulit didapat di setiap SPBU karena setiap jam 10 pagi ke atas hampir rata-rata pasokan di SPBU kosong. Karena sulit didapat, pengendara pun terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang jauh signifikan. Bahkan per 10 Agustus pemerintah menaikkan harga Pertamax dari semula 13.800 per liter menjadi 14.300 per liter. Lalu biasa-biasanya dari mulai jam 10 itu semuanya sudah habis. Tapi kadang-kadang itu pagi-pagi juga, kadang-kadang gosok, tapi ada satu-satu masih ada. Kalau dicari ya Pak? Ya, kalau keliling kita cari kan. Sementara itu terkait sulit didapatkannya pasokan Pertalite, area bedajer Communication Relations NCSR, Sumbaksel, PT Pertamina, Patraniaga. Jai Unico Indrawan dikonfirmasi mengklaim tidak ada pengurangan dalam penyaluran BBM. Untuk bulan Juli lalu, rata-rata penggunaan BBM harian basi relatif normal dengan rata-rata harian sebesar 663 kiloliter. Sedangkan penggunaan BBM jenis Pertalite sekitar 300 kiloliter perharinya. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.